Halo guys, selamat datang dan apa kabar semuanya Kembali lagi di channel youtube saya 7torus channel Oke, di kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit tutorial Cara membuat program sederhana Menghitung luas dan keliling persegi panjang Dengan menggunakan Visual Basic 2010 Sebelum kita masuk ke videonya Atau ke tutorialnya Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi Untuk video-video terbaru saya Dan kalau teman-teman suka dengan video-video saya Jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya Agar channel youtube saya Lebih berkembang dan bermanfaat Untuk banyak orang Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Check it out Oke, kita buka Visual Studio nya Setelah itu kita klik New Project Oke, langsung kita oke saja Oke, setelah itu kita Putu 4 label Sini kita keren copy patch Sini kita keren copy patch Sini kita keren copy paste saja Setelah itu kita lupa 4 textbook Setelah itu kita membutuhkan 3 mata Kita keren copy paste saja Oke, labelnya kita ganti Mengganti nama labelnya itu Dari sini di propertiesnya Kita cari text Kita ganti jadi panjang Kita ngebok kebuka Kita juga Propetis kita cari text Webar Kita ganti Webar Luas Dan itu Ganti Oke, disini Text Text Kita lihat di properties Ini kita ganti Kita ganti jadi Name nya disini Kita ganti jadi text Panjang Panjang Disini kita ganti text Lebat Disini kita ganti jadi text Text Luas Disini kita ganti Text Lalu Oke Selanjutnya kita Button 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 Satu itu kita ganti Di properties Kita ganti text Coba lagi Tapi nanti jadi disini Hitung Disini jadi Satu Disini kita ganti Jadi ke dua Oke Kita juga ganti name nya Sini button satu Kita ganti jadi Btn Hapus Dan btn Hapus Oke Setelah sudah terlalu design semuanya Kita masuk-masuk kodenya Setelah Kita klik dua kali di button itu Kita masuk-masuk kodenya Setelah Ketik disini Jadi Panjang S Ternyata Ternyata S Ternyata 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 Pastis aja Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton 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 teman-teman Oke semuanya sudah berhasil bekerja Oke untuk sekian tutorialnya sedikit saya berikan kepada teman-teman semoga dengan tutorial ini semoga tutorial ini bisa dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian